hai oke di konten kali ini gua akan bikin konten tutorial Valentina 2022 atau cara menggunakan Valentina 2022 ya guys ya Valentina ini adalah magi ininya burst atau rape ke langsung aja ke emblemnya dia bisa dua emblem emblem yang pertama adalah Magic Warship memberikan damage yang lebih besar dari 7% dari maksa Viro lawan sebanyak tiga kali dalam 5 detik dapat menyebabkan mereka terbakar tiga kali setiap kali memberikan 82-250 Magic Demek efek ini memiliki cooldown selama 12 detik ya guys ya ini magic power sama magical pentap kalau kalian nggak mau magical power kalian bisa kudonya kena yang kedua namanya impurex memberikan Demek dengan skill dapat memberikan tambahan Magic Demek setara dengan 4% dari HP target saat ini dan memulihkan 2% dari Max mana efek ini memiliki cooldown tiga detik enak nih nih bebas ya menyebabkan atau cooldown bebas ininya medikal pen lanjut ke beta spela beta spain ini dia bisa dua ya flicker dan flameshoot lanjut ke bulutnya nabut gua bisa gua pakai magic sus habis itu gua baka talisman baru jenius divin Holy Crystal bloodwings kalau misalnya salah satu dari ini kalian nggak mau kalian bisa nih class ataupun winter pilih aja kalau sepatunya kalian menurut kalian masih boros kalian sepatu bisa di muncul saja Oke lanjut ke penjelasan skillnya Oke lanjut ke penjelasan skillnya ya kita mulai dari pasifnya dulu pasifnya ini entah kalian ngehit atau skill 1 atau skill 2 pokoknya memberikan Demek lah yang jelas tuh disini tertulis ya Valentina memperoleh 15-50 XP berskala dengan level setiap kali dia memberikan Demek ke hero lawan cooldown itu 2 detik ya guys ya Nah terus jika hero pelawan lebih rendah dari Valentina atau levelnya setara sama-sama level 15 nah terus itu 32-60 persen Demek yang diberikan berskala dengan level akan dikonversi menjadi HP Valentina nih kita lihat dari hitnya noh dapat HP noh nih skill 1-nya noh skill 2-nya noh jadi nih gila OP banget pasifnya ini nggak ngotak dapet XP dapet darah pokoknya parah banget nih Oke lanjut ke skill 1-nya kayak gini ya dia nah nah terus disini ada pasif gitu tuh diatasnya tuh nah kalau misalnya satu lagi nih kan skill 1-nya tuh skill 1 lagi nah dia akan menyebabkan efek terrify kayak misal tuh kayak cacingan gitu itu musuhnya tuh jadi kayak kayak efek sana gitulah dia kayak kayak cacingan oke nggak bisa di muter-muter gitu cuman bedanya kalau efek sana lebih barbar sih kalau ini lebih cuman ke terrify doang tuh ini skill 1-nya bisa dikombom skill 2 ya skill 1 skill 2 skill 1 skill 2 skill 2 skill 1 kalau misalnya tuh meslek udah level tinggi ya kalau misalnya masih level 2 skill 1 skill 2 skill 2 skill 1 nah itu udah enak buat musuh udah pasti bete di sini tuh ditulis ya skill 1-nya ini Valentina memberikan magic damage kepada lawan di depan dan menyebabkan efek slow sebesar 40% selama satu detik serta memberikan satu shadow sigil yang berlangsung selama 4.0 kepada kepada lawan yang terkena hit nih gini no shadow sigil nih ini namanya shadow sigil terus disini tertulis lawan yang menerima shadow sigil dan terkena serangan shadow strike kembali akan terkena efek terrify selama 0,7 detik nih kan shadow sigil terus kena shadow sigil lagi no jadi efek terrify kayak gitu oke lanjut ke skill 2 skill 2-nya ini ada ngeblink ya ya nah terus masing-masing bolanya itu udah ngurangi cooldown karena ada ada nih kan kita lainin dulu nih sabar ini kan 3 bola nih setiap skill 2-nya tuh terus 3 bola juga lagi jadi 6-nya di 6 detik lah kalau misalnya 6-nya kenapa diru berkurang 6 detik pokoknya satu bolanya nih mengurangi satu detik no kudanya nih no berkurang jadi pokoknya tuh setiap satu buah tuh berkurang satu detik enak banget disitu terus Valentina menembakkan tiga shadow blood ke lawan di sekitar dan bergerak kedepan masing-masing saya 2 blood memberikan magic damage Valentina dapat menggunakan skill ini lagi jadi bisa dua kali tuh dalam detik dalam detik pokoknya saya ini segini ini terus di dalam detik lu bisa menggunakan sekali lagi gitu nah terus disini tertulis setiap kali shadow blood mengenai lawan cooldown dari shadow strike akan berkurang selama satu detik jadi skill 1-nya berkurang kalau bisa sekali dua lu terkena kan tiga boleh tiga boleh tiga bola tuh jadi menemukan kan yang gue bilang tadi kalau bisa lu level udah 15 atau level 8 sampai level 15 tuh skill 1 skill 2 skill 1 skill 2 skill 1 tapi kalau lu masih level 1 atau level 2 skill 1 skill 2 skill 2 1 itu tuh kombo instan dari gua ya oke lanjut ke skill ultimate-nya ya skill ultimate-nya ini dia kayak gini nih ngambil ultimate lawan terus bisa dipakai jebret nah terus misalkan fisikal nih nah udah demikian jadi fisikal lihat nih no magic power jadi no di jadis ini fisikal no 878 di sini kan 673 878 nanti kalau misalnya ini udah hilang fisikal kalau tak hilang lagi no jadi deh pas dia ngambil ultimate-nya tipe fisikal tuh jadi fisikal bukan magic lagi no jadi fisikal di sini tertulis ya sabar-sabar kita ulangin disini tertulis Valentina menyerap kekuatan hero lawan yang ditentukan menyebabkan efek slow sebesar 70% selama 0,5 detik dan memperoleh kemampuan untuk menggunakan ultimate mereka Valentina akan berubah menjadi wood hero menjadi wujud hero lawan dan mendapatkan tipe basic attack hero tersebut hingga selama 12 detik skill regular tidak berubah kecuali jika ultimate lawan memiliki efek morse seperti selena lapu-lapu leomor dan masih banyak lagi lah yujong contohnya tuh juga bisa jadi kalau misalnya kayak Layla yang nggak bisa celut cuman skill ultimate-nya doang no skill 1 skill 2-nya nggak dapet ngerti enggak saya rasa kalian ngerti sih dengan penjelasan simpel gua nah terus juga disini tertulis skill ini tidak memberikan efek pada Valentina di pihak lawan jadi kalau bisa lumayan klasik di musuh ada Valentina jadi nggak bisa ngambil ulti Valentina mengerti terus juga disini tertulis level ultimate yang dicuri ditentukan oleh apa sorry sorry level ultimate yang ditutup level ultimate yang dicuri ditentukan oleh level ultimate Valentina sendiri jika hero lawan adalah tipe physical damage Valentina akan memperoleh physical attack tambahan hingga durasi berakhir disini yang dimaksud dengan level ultimate yang dicuri ditentukan level oleh level ultimate Valentina sendiri tuh maksudnya tuh gimana ya jadi tuh misalnya level musuh tuh level 8 sedangkan level 12 lalu bisa menggunakan level level 12 nya ultimate dia jadi gede banget lah jadi DMG masih level yang ultimate yang kedua yang masih level 8 lu udah yang ketiga yang level 12 gitu oke penjelasan segala sampai sini aja lanjut ke gameplaynya ya oke sekarang tinggal gameplaynya ya level 1 kita ambil skill 1 kita incerak orangnya aja ya biar kita dapet xp tuh ntp setiap 2 detik tuh no SD kita no no kan padahal geroboknya belum bisa mancur tapi kita level 2 no kan sabar-sabar eh mati nih ayo bisa nih bisa eh nggak bisa nggak bisa nggak bisa nggak bisa ya dapet lagi dia setizen belum selesai selesai juga Aduh aku masih bisa merasakan gini eh kita harus ini babnya ya nih tetap jantungnya sokin sokin oke deh baru selesai jungle Aduh belakang lagi nice apa kita jisit-jisit aja nggak mungkin mati sih susah pelagian ada Johnson kita harus suruh saja kita buang-buangin waktu eh bisa-bisa deh bisa-bisa-bisa nice nice balik-balik-balik udah udah berbeda nggak ada mana boros banget mananya sabar-sabar gimana pun juga eh Johnson mati nih Johnson ya Aduh nice di lupa like comment dan subscribe ya guys ya saya mati-mati udah ada balik lagi-balik gimana cepet boros banget Oke kalian pakai emblem impuret saja ya biar nggak boros mananya ini pokoknya gue replyan ya jadi gua nge hanya mereaction gameplay gua jadi nggak langsung main gitu tau enggak gue kalian pakai emblem impuret saja terbatas udah enak buat jadi nggak boros kalau nggak pakai sepatu mana ya di sini Johnson mati dia mau gua waduh set 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 def ke disini hahaha free kill jadinya bos jenis gue setinget gue nih videonya udah dua hari yang lalu 4-3 hari gue lupa pokoknya kayak kesel kayaknya eh bete dia main klasik aja dulu sobatannya kita clear Minion dulu Minion Dimit dia akan bangkit aku tahu itu sama dia sampai dapet ayah dapet lagi dia nice Aduh dulu dulu tahu dibalik lah bos Aduh nggak mati-mati ini mati-mati nih Aduh dulu cabut aja cabut-cabut balik-balik beset nih ada cowok kita ambil kenyacau kita lock ya one-one kalau enggak sih hayal ini ini uh freestyle dulu bos gila gigi batin juga nah ini sini kayak mati juga sih one-one nice kalau enggak ada si derod mati gua sih aktif soalnya utuhnya one-one loh gilinnya fantina bener-bener harus dibangin sih menurut gue jenis kayak ngurusak banget pas di dalam luar sama Irly tuh kayak bantai-bantai enak banget emang sedih nggak sesimpel Eudora ngebunuhnya tapi lebih ngeganggu serius dah belum lagi misal dapat ulti Yujong atau ulti Odet pusing yang dapat lalu udah Hai di sini gua kebap-bapari ngasih hayal lagi terkena bete dia sebenernya nggak guna ya lu ngambil uti one-one atau uti Hayah kurang demeknya nih ancaulah biar bisa freestyle juga sama Nana sih disini atau Nana bisa keambil ini bisa rata nih tadinya nih Oh di sini sih ayahnya ulti nggak jadi rata bos malah gua kebunuh hahaha tapi disini bagus sih ayahnya mati jadi untung set 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 mati kau nggak bisa lari kemana-mana kau tendangan maut ini double kilo kelasan kemir aja kita pihak mana yang menderita nice ego baru tahu kalau misalnya lu pakai ulti Johnson udah dapet pasif Johnson yang absorb itu tahu no hahaha baru tahu gua anjir kita bikin winter 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 penting banget ya di sini soal ada wanwana masih kebihaya ini buat open nih kita open aja oke setengahnya ada pada mundur terus kita dapat tower gitu eh gue nih kalau bisa gua nggak pakai winter gue yang ketendang sih itu pas banget loh nice gua mati sih kayaknya di sini enggak kan tapi langsung NC di sini gg banget ke bantai bareng usinya enggak ke bantai-bantai banget lah itulah tutorial Valentina 2022 jangan lupa like comment dan subscribe ya siap menggunakan Valentina tuh enggak terlalu gampang dan enggak terlalu susah lapan lah nilainya keseluruhan menurut gua oke MVP kita ya terima kasih sudah menonton video ini selamat menikmati